Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Kita hari ini di dalam perlindungan Tuhan Kita sudah menjalani Advent kedua Dan sebentar lagi kita akan memasuki Advent ketiga Dan biarlah kita semakin percaya dan semakin berpengharapan kepada Tuhan Kita akan disapa oleh firmannya Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai-Mu sekalian Amin Firman Tuhan menyapa kita dari Yosua 8 ayat 1a Dikatakan demikian Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Janganlah takut dan janganlah tawar hati Demikian firman Tuhan Manusia kalau sudah sukses atau hidupnya diangkat oleh Tuhan Terkadang manusia itu merasa dirinya yang hebat Rasa percaya diri Ternyata boleh membuat seseorang melupakan Tuhan Padahal dalam kitab ulangan 6 ayat 12 kepada umat telah dipesankan Supaya pada saat mereka hidup makmur Jangan melupakan Allah Saudara-saudari Keberhasilan umat Israel melawan Jericho Membuat Yosua dan tentaranya sangat percaya diri Bahkan mereka lupa bahwa yang berperang adalah Allah Tembok yang sangat kuat yang menjadi hancur tembok Jericho Bukan melalui persenjataan Tetapi benteng Jericho itu roboh adalah karena diguncang tangan Tuhan Nah Karena merasa terlalu pede Menghadapi bangsa besar Maka ketika mereka hendak melawan bangsa Ai Bangsa yang kecil Mereka tanpa mendengar suara Tuhan Namun Akibatnya Mereka kalah Dan tentaranya ada yang mati Disinilah ketakutan Yosua dan tentaranya Jangan sampai bangsa lain tahu bahwa mereka tidak mampu melawan bangsa kecil Namun syukur Yosua Segera mencari wajah Allah Bersama-sama dengan seluruh tua-tua Israel Mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah Dengan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan Akhirnya Allah pun memberikan kemenangan Allah berkata Jangan takut Hal itu dikatakan kepada Yosua Itu artinya selama manusia mengandalkan Tuhan Dengan tunduk pada perintahnya Maka Tuhan akan bertindak menjaga dan melindungi Serta memberi kemenangan Sekalipun pergumulan Sekalipun beban Musuh manusia begitu besar Namun bagi Tuhan Tidak ada persoalan atau musuh yang terlalu besar Segalanya akan tunduk pada kuasa Tuhan Maka saudara-saudari Kembalilah ke jalan Tuhan Itu pula seruan minggu Advent Carilah wajahnya Sekalipun engkau sudah jauh dari jalan Tuhan Bahkan engkau telah melupakannya Ini adalah waktu yang tepat Segeralah datang Sembah sujudlah padanya Tidak ada gunanya bertahan Dalam kerasnya hati Sebab sekalipun engkau pernah berjaya Sekalipun engkau pernah kuat Berkuasa dan berhasil Ingat Itu adalah karena Tuhan Hanya karena Tuhan Amin Ya Tuhan Allah Kami bersyukur karena engkau mengingatkan kami Untuk tetap kuat Tidak takut Tidak tawar hati Sekalipun kami pernah Meniadakan Tuhan Bahkan menganggap kekuatan kami Lebih dari segala-galanya Namun Tuhan tetap Memperingatkan kami Agar kembali ke jalanmu Dan bersama-sama dengan Tuhan lah Kami boleh meraih segala yang Tuhan kehendaki Ada di dalam diri kami Dan karena pertolonganmulah Maka kami boleh menikmati Setiap anugerahmu Di bumi ini Biarlah setiap orang percaya Tunduk kepada Tuhan Dan setiap kami Mendekatkan diri Dan sujud di hadapanmu Setiap hari Sebab dengan demikian Kami Memuliakan engkau Dan firmanmu menjadi Kekuatan kami Pegangan hidup kami Yang akan menuntun kami Kedalam kehidupan yang engkau Kehendaki Biarlah kami Senantiasa dibaharui Oleh firmanmu Engkau berikan kekuatan bagi yang lemah Kesembuhan bagi yang sakit Dan penghiburan bagi yang sedang Berduka Dan berkati bangsa kami Dan dunia ini Biarlah dipulihkan Untuk memuliakan Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai-Mu sekalian Amin Shalom Selamat beraktifitas Dan selamat Aten Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.